Sebanyak 214 orang guru tidak tetap di Kecamatan Kelua, Muara Harus dan Banu Alawas mendapatkan surat keputusan dari Bupati Tabalong. Surat keputusan guru tidak tetap ini diserahkan pada saat kegiatan silaturahmi guru purna tugas dan mutasi di ruang lingkup UPTIP Kecamatan Muara Harus dan Kelua pada 9 September lalu di Desa Tantaringin. Bupati Tabalong yang menyerahkan SK ini mengungkapkan bahwa penataan guru tidak tetap ini jauh lebih berat dibandingkan menata yang lain. Sehingga ketika memutuskan SK ini, hanya guru yang berpendidikan minimal serata satu yang dapat diberikan SK dan pemerintah daerah akan memikirkan kembali nasib guru yang berpendidikan di bawah S1. Di tahun 2018, pemerintah daerah juga akan menaikan honor guru tidak tetap di Kabupaten Tabalong. Kenaikan honor akan didasari atas masa bakti guru. Yang perlu kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita dapat memahami tugas pokok dan fungsi kita sebagai pendidik. Khusus bagi guru-guru, bagi pendidik yang sudah pegawai negeri sipil, upaya untuk meningkatkan kualitas itu tidak akan pernah berhenti. Nah, apalagi guru ini tidak tetap yang bukan pegawai negeri. Tetapi dengan terbitkannya surat keputusan bupati tentang pengangkatan guru tidak tetap ini Pak, paling tidak ini sebagai bentuk perhatian awal kami kepada ibu dan lo sekalian. Ini sebagai legitimasi pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap keberadaan ibu dan lo sekalian. Nah, dengan surat keputusan ini kita bisa melangkah lebih jauh lagi ke depan. Bahkan pada akhirnya, seperti rencana kita 2018 ya, akan ada kenaikan ya. Honor untuk guru tidak tetap. Nah, cuman kita tidak bisa lagi seperti dulu Pak. Kalau dinaikkan ya sudah menaikkan seberatangan. Nah, sekarang kita kelompokkan. Kita harus memberikan penghargaan. Siapapun yang berjasa terhadap daerah ini, itu harus kita berikan penghargaan. Nah, bentuk penghargaan itu adalah nanti yang 10 tahun ke atas masuk kelompok A, 5 sampai 10 tahun kelompok B, 5 ke bawah kelompok C. Jadi honornya nanti berbeda. Sedangkan bagi guru pernah tugas, ia menambahkan agar terus menjaga kebersamaan dalam memajukan pendidikan Kabupaten Tabalong. Dalam kegiatan Selaturahmi ini juga diserahkan cindera mata dan dana bantuan korpri kepada guru pernah tugas sebanyak 17 orang. Cindera mata juga diserahkan kepada guru yang mengalami perpindahan tugas sebanyak 24 orang. TV Tabalong melaporkan.